Halo sahabat di XP, berpiknik bareng keluarga atau doi Dengan merasakan kesejukan kebun teh yang terbentang luas Sambil melihat indahnya sunset yang tengkelam di upung barat Menyajikan juga berbagai spot menarik yang ciamik Atau mau mencoba yang lebih menantang di tempat satu ini? Mau tau lebih lengkapnya? Yuk ikutin perjalanan Bromin kali ini Tapi-tapi, sebelum Bromin review lebih lanjut Sok atuh bagi yang belum like, like dulu Dan yang belum subscribe, subscribe dulu Supaya tidak ketinggalan, karena Bromin mau memperkenalkan Destinasi wisata Indonesia di mata dunia Bromin bersama tim channel EXP akan meliput tempat-tempat rekomendan di Nusantara Salah satunya, Wayang Windu Panenjoan, Pengalengan, Bandung Udah, hayuk kita cekidot reviewnya Wayang Windu Panenjoan berada di ketinggian sekitar 1800 mdpl Serta memiliki hamparan kebun teh hijau yang sangat indah dan juga sejuk di pantang mata Nah, untuk rute menuju Wayang Windu Panenjoan Jika sahabat EXP bergerak dari pusat kota Bandung Sahabat EXP akan melakukan perjalanan sejauh 65 km Dan memakan waktu perjalanan sekitar 2 jam Untuk sahabat EXP yang melalui tol Purbalenyi Sahabat EXP akan diarahkan untuk keluar di Gito Muhammad Toha Kemudian belok kanan, dari sana terus lanjutkan perjalanan menuju arah Pengalengan Jika sahabat EXP keluar dari pintu tol Katepang Sahabat EXP tinggal arahkan kendaraannya sahabat EXP untuk menuju Banjaran Setelah itu menuju Cimau Tibalah sahabat EXP dibunderan Pangalengan Dan juga arahkan untuk pelok ke kiri Tak berselang lama, sampailah sahabat EXP di Wayang Windu Panenjoan Tepatnya, Wayang Windu berlokasi di Banjarsari Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Untuk berwisata Wayang Windu Panenjoan Memiliki keindahan alam yang tidak diragukan lagi nih sahabat EXP Hal tersebut dibuktikan dengan selalu ramainya pengunjung yang memadati wisata yang satu ini Dikarenakan dengan banyaknya daya tarik yang ada di wisata ini Nah, Bromin satu persatu akan jelasin nih ke sahabat EXP Terima kasih telah menonton! Nah, yang pertama adanya jembatan Sky Park Jembatan yang ada di WWP Sky Park ini sering warawiri nih di berbagai media sosial Karena memang jembatan tersebut merupakan ikon dari lokasi wisata yang satu ini Ternyata jembatan Sky Park warawiri juga nih di harga masuknya Dengan harga Rp15.000 saja, sahabat EXP sudah bisa sepuasnya berfoto lama-lama di sini Jembatan ini berada di atas samparan kebun teh dengan panjang sekitar 100 meter Pemandangan yang tersaji dari atas jembatan sungguh sangat menakjubkan Jembatan tersebut terbuat dari kayu yang terlihat kokoh dan aman untuk dilalui Di sepanjang jembatan terdapat tempat duduk yang terbuat dari batang pohon Nah, sahabat EXP juga nih dapat duduk-duduk manis dengan memandangi keindahan kebun teh yang tertata dengan baik Serta jalan yang berkelok-kelok Pada saat-saat tertentu, sahabat EXP dapat melihat kabut tipis-tipis menghiasi WWP Nah, diantaranya nih spot foto yang ada di WWP Yang pertama, sebuah jendela besar yang mengarah langsung menuju keindahan hamparan kebun teh Yang kedua, ada ujung jembatan Di sini sahabat EXP bisa bersuap foto yang semenarik mungkin Nah, yang ketiga, spot foto yang menyerupai saun atau tenda Yang terakhir nih, mengabadikan keindahan alam Nah, tentunya nih semua spot foto di sini gratis tanpa diminta lagi penghutan biaya Tetapi sahabat EXP dilarang untuk berlama-lama juga nih Karena untuk menghindari antian pengunjung yang ingin berfoto juga Nah, selanjutnya daya tarik lainnya yang ada di wisata ini Yaitu keindahan alam yang mengagumkan Wayang Windu Panainjuan berada di dataran tinggi sehingga memiliki udara yang sangat sejuk Ditambah dengan hijaunya hamparan kebun teh bak sebuah permadani Alam yang disajikan Wayang Windu Panainjuan sungguh mengagumkan disahabat EXP Sejauh mata memandang hanya keindahan yang disaksikan Gunung yang berdiri dengan gagahnya ditambah pepohonan yang menjulang tinggi Di antara perbukitan Dengan duduk-duduk santai sambil memandangi hamparan kebun teh Diiringi semilir angin yang menyejukkan Mampu menangkan jiwa dan juga raganis sahabat EXP Tak pernah bosan sahabat EXP memandangi mehak karyat Tuhan yang terpampang di depan mata Suasana akan terasa sangat berbeda ketika malam tiba Dimana hamparan kebun teh akan berubah menjadi kelipan cahaya lampu Tak hanya itu saja nih sahabat EXP daya tarik dari wisata ini Sahabat EXP bisa menikmati indahnya sunset Telah disebutkan di awal bahwa lokasi Wayang Windu Panainjuan Jembatan merupakan lokasi yang tepat untuk melihat indahnya sunset Jembatan merupakan area yang tepat untuk menunggu waktu pergantian hari tersebut Meskipun hari ini cuaca kurang mendukung di sahabat EXP Gelintiran kabut menyelimuti Wayang Windu Panainjuan Di sekitaran Panainjuan ini terdapatnya penyewaan gazebo Bagi sahabat EXP yang membawa si kecil dan juga keluarga nih Lalu ingin beristirahat dan makan santai di Wayang Windu Sahabat EXP bisa menyewa gazebo yang tersedia Untuk gazebo, sahabat EXP perlu meronggoh kocek sebesar 50 ribu per jamnya Di tempat ini juga bisa membawa makanan sendiri loh sahabat EXP dari rumahnya Atau membeli di warung dekat pintu masuk Wayang Windu Ada gorengan hingga kopi yang bisa menghangatkan tubuhnya sahabat EXP loh Nah gazebo sudah, spot foto sudah, jembatan sudah Nah kalau sahabat EXP ingin sesuatu yang sedikit menantang Untungnya tempat wisata yang satu ini juga menyediakan penyewaan ATV Dengan tarif 70 ribu perputaran Sahabat EXP bisa berkeliling di labirin kebun teh ini Dengan jarak sekitar 1,2 km Nah untuk fasilitas umum yang ada di Wayang Windu Panainjuan cukup lengkap Hal tersebut ditandai dengan adanya area parkir kendaraan Toilet umum, musola, warung-warung makanan dan juga minuman Gazebo, spot foto dan juga tempat untuk menyentak foto Oh iya nih sahabat EXP perlu diketahui oleh sahabat EXP Untuk jam operasional Wayang Windu Panainjuan buka mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore Tetapi pengelola dapat melayani sahabat EXP hingga 24 jam non-stop Dengan konfirmasi terlebih dahulu ya tentunya Nah itu dia sahabat EXP Keindahan alam Wayang Windu Panainjuan Sungguh sangat luar biasa Dan merupakan bukti sayangnya Tuhan pada tanah pasundan Tugas kita sekarang ialah dengan menjaga dan juga merawatnya Supaya dapat terus kita rasakan keindahannya sampai kapanpun Itu dia sahabat EXP Info mengenai Wayang Windu Panainjuan Semoga apa yang Bromin sampaikan bisa menjadi referensi sahabat EXP Nah sebelum Bromin pamit Kira-kira tempat wisata mana lagi nih yang cocok buat Bromin kunjungi selanjutnya Langsung tulis di kolom komentar ya Oh iya sahabat EXP hampir lupa Buat yang mau kesini rame-rame bawa rombongan bisa juga sahabat EXP Tentunya semua review Bromin ini baik tentang harga dan juga ketentuannya Suatu saat mungkin saja bisa berubah Jadi pastiin nih sahabat EXP bisa cek and dicek dulu ke website atau kontak personnya Info detailnya seperti biasa Bromin cantumin di kolom deskripsi Lalu bantu support Bromin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Karena Bromin bersama tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara Dan akan upload setiap harinya loh See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax